Tim hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon datang ke Mabes Polri pada Selasa 25 Juni 2024. Dengan didampingi mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, keluarga terdakwa melaporkan keterangan Abdul Pasren, Ketua RT di Kelurahan Karamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang diduga tidak memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, menyebut dalam persidangan tahun 2016 silam, Pasren menyebut bahwa Aminah kakak salah satu tersangka bersimpu untuk meminta agar berbohong di persidangan. Deddy meyakini pernyataan yang disampaikan Pasren dalam persidangan dinilai keliru. Deddy menyatakan bahwa keluarga tersangka mengaku tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Pasren, selaku Ketua RT 02 RW10 di tahun 2016 silam. Ya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpu di pangkuan Pak RT, Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menerimui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Dari Jakarta, Jiha Nabila, Robay Mutia, Sinpo TV melaporkan.